Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dalam tutorial MFS MoGraph Jika channel ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Seperti janji kita pekan lalu Kita akan membuat animasi vektor Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke 74 dan sebelumnya Minggu lalu kita telah membuat vektornya Dan hari ini kita akan mencoba membuat animasinya Terlebih dahulu kita akan mencoba membuka Aplikasi Adobe After Effects Dan disini saya menggunakan Adobe After Effects versi CC Namun teman-teman juga gak apa-apa Kalau menggunakan Adobe versi lain Setelah aplikasinya terbuka Kita mencoba membuat Composition Dan kita import file sektor Yang telah kita buat pekan lalu Caranya seperti Yang akan kita lakukan Dan kita klik new composition Kita menggunakan format 1080px Dan disini kita akan mengimport Vector yang kemarin kita buat Kita cari vektornya di tempat folder Kita buka Kita mengimport Agar semua layar yang kita buat Di Adobe After Effects kemarin Terbaca di Adobe Illustrator Ketika kita akan mengimport Ketika kita akan mengimport Vectornya Kita import As Jadi composition Seperti ini Tampilannya Layarnya sudah tampil Kita tutup dulu Dan kita buat solid Warnanya merah Buat warna merah Dan kita pilih Dan kita beri efek gradient Atau efek gradasi Agar lebih menarik Pilih gradient RAM Kita pilih warnanya Warna merah Dan kita pilih warna merah Agak lebih gelap Lebih merah kemarin ya Kita pilih linear Tutur Oke sudah jadi Kita buka kembali Sequence Dari logo Dan kita mulai Buat animasinya Langkah selanjutnya Kita Convert File Vector Yang telah kita buat Di Adobe Illustrator File Vector Yang telah kita buat Di Adobe Illustrator Kemarin Menjadi sebuah shape Di after effect Caranya Layer Vector Angka 74 Kemudian kita klik kanan Kemudian kita Convert to shape layer Setelah kita Convert layer Tadi menjadi sebuah shape Kita ganti warnanya Menjadi warna putih Dan kita beri Efek linear white Kita cari Di bagian Efek dan preset Kita ganti warnanya Menjadi warna putih Agak lebih terang Dan Kita menggunakan Background mirah Oke sudah menjadi Warna putih Selanjutnya Kita ubah juga Hurufnya menjadi Shape Dan ubah Warnanya menjadi Putih juga Ya Ya bisa kita lihat Di sini Logonya sudah menjadi Warna putih Kecuali tulisannya Yang dibawa ya Kita Animasikan terlebih dahulu Yang Tiga ini Kita Beri Efek Linear white Oke Linear white Kita sesuaikan Animasinya Kita dari Atas ke bawah Atau Bawa ke atas Ya Oh Gak Gak Dari atas Kita Ganti Posisinya Dari mulai Masuk Kita Nyalakan keyframe Lalu kita Buat animasi Seperti ini Ya Baik Baik Oke Sudah Dapat Masihnya Kita animasikan Yang Logo Keduanya Kita Beri juga Efek Linear white Kemudian Kita Animasikan Dari bawah Artinya Dia Muncul Dari bawah Ke atas Ya Ini Sudah Teranimasi Kita Atur Giframenya Agar Lebih rapi Dan Lebih enak Dilihat Kita Lanjut Animasi Yang Ketiga Sama Kita Kasih Efek Linear white Juga Kemudian Kita Atur Kita Buat Miring Ya Miring Agar Lebih Menarik Sepertinya Logo Yang Di Atas Dan Di Bawah Ini Mengikuti Animasi Dari Yang Memanjang Ke atas Ini Kita Miring Baik Sudah Dapat Posisinya Kita Atur Animasinya Ketiga Key Frame Lalu Kita Atur Kepul Oke Kita Kita Atur Timingnya Lagi Biar Lebih Menarik Dan Kita Isi Is Ini Juga Bisa Kita Tekan F9 Biar Lebih Cepet Cuman Saya Tampilin Dengan Cara Seperti Ini Gak Lebih Mudah Ngerti Tekan Shift Agar Lurus Kita Lihat Animasinya Lebih Halus Daripada Sebelum Di Isi Namun Masih Perlu Penyelarasan Kembali Kita Atur Posisinya Agar Tidak Membingungkan Oke Sudah Kita Atur Di Timeline Lagi Oke Sudah Kita Menurut Sedikit Pasti Belum Halus Ya Ini Yang Di Bawa Pasti Agak Cepet Kita Mundurin Sedikit Oke Udah Pas Agak Lembat Ya Kita Menunjukkan Kembali Sedikit Oke Nampak Tidak Pas Kita Tutup Dan Kita Duplikat Layernya Dengan Menekan Control D Dan Kita Rename Agar Tidak Layer Lain Ini Kita Copy Kita Rename Kita Rename Kita Copy Menjadi Empat Satu File Asli Dan Satunya Kita Jadikan Transisi Kita Kelompokkan Menjadi Precom Dan Kita Copy Lagi Layernya Kedua Sama Menjadi Empat Bagian Tiga Transisi Dan Satu Layer Asli Kita Precom Juga Kemudian Yang Ketiga Kita Duplikat Dan Lakukan Hal Yang Sama Oke Sudah Hampir Selesai Kita Precom Sudah Selesai Kita Buka Double Klik Ya Kita Buka Precom Tadi Dan Kita Kasih Efek Kita Rename Dulu Jadi Shape Original Original Dan Kita Taruh Paling Atas Kita Buat Animasi Transisinya Kita Kasih Efek Fill Untuk Memberi Warna Fill Tiga Layernya Kita Beri Warna Selanjutnya Kita Pilih Warna Untuk Pemilihan Warna Kita Sesuai Aja Selera Atau Warna Yang Menarik Lebih Terang Dan Lebih Mencolok Juga Bagus Karena Kita Karena Warna Ini Hanya Kita Jadikan Transisi Saja Kita Lihat Kita Atur Timeline Kita Geser 2 Frame Per 2 Frame Agar Munculnya Tidak Bersamaan Namun Hampir Berbaringan Oke Sudah Nampak Kita Lihat Kita Mundurkan Sedikit Agak Lebih Cepet Kita Mau Terlihat Sedikit Namun Elegan Oke Sudah Lanjutnya Animasi Yang Kedua Sama Kita Beri Warna Juga Kita Beri Warna Fill Kita Kasih Efek Fill Lalu Bubah Warnanya Ya Disini Bagian Ini Saya Percepat Karena Secaranya Sama Agar Durasi Juga Tidak Terlalu Panjang Namun Efesien Tidak Beri Warna Yang Sama Oke Sudah Selesai Teman Teman Kita Lihat Hasilnya Sangat Menarik Dan Sudah Terlihat Teranimasi Namun Masih Belum Keseluruhan Selanjutnya Kita Animasikan Hurufnya Yang Tulisan T Dan H Kita Akan Menggunakan Animasi Scale Aja Namun Kita Atur Anchor Point Terlebih Dahulu Untuk Anchor Point Bisa Kita Tekan Huruf Y Pada Keyboard Lalu Kita Atur Oke Tekan Control Kedua Sama Kita Letakkan Di tengah Huruf Agar Posisinya Nanti Tengah Tekan Control Oke Sudah Kemudian Kita Buat Animasi Skala Tekan S Block Kita Is 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 Tekan Save Agar Lurus Oke Sudah Jadi Setelah kita Menginimasikan Angkanya Kita Menginimasikan Seluruh Hurufnya Kita Menginimasikan Per karakter Menuju Indonesia Oke Kita Block Dan Tekan T Untuk Menginimasikan Posisinya Kita Akan Membuat Animasi Posisi Dari Bawah Ke Atas Muncul Kita Coba Kita Harus Mengatur Anchor Point Terlebih Dahulu Kita Atur Anchor Point Di Titik Ujung Kanan Bawah Oke Selanjutnya Saya Percepat Videonya Agar Lebih Cepat Namun Caranya Pun Sama Mengatur Anchor Point Seluruh Huruf Oke Sudah Selesai Kita Buat Animasi Posisi Kita Block Dulu Block Nyalakan Keyframe Didepan Dulu Nyalakan Didepan Klik Kita Mundur Lalu Tarik Kebawah Menariknya Kebawah Dengan Mouse Menggeser Kekanan Kanan Dengan Mouse Menggeser Kekanan Kita Lihat Hasilnya Sudah Teranimasi Kita Isis Oke Sudah Kita Isis Kita Majukan Agar Lebih Cepat Sedikit Oke Sudah Kita Buat Animasi Rotasi Dengan Menekan R Rotasi Kita Gerakan Ke Kanan Muncul Dari Bawah Ter Rotasi Animasinya Rotasi Huruf Dan Sis Kita Tekan Shift Kemudian Kita Play Oke Masih Kita Perlombat Oke Sudah Bagus Kita Blok Dan Mengatur Dan Kita Blok Bagian Perkata Lagi Kita Blok Kata Menuju Dan Kita Precom Begitu Juga Dengan Kata Selanjutnya Sampai Selesai Oke Kita Buat Shape Untuk Menutupi Katanya Kita Buat Tiga Kita Akan Buat Tiga Untuk Kata Menuju Indonesia Unggul Oke Kita Atur Shape Satu Kita Atur Di Antara Shape Shape Dan Kita Pilih Alpha Mate Shape Satu Untuk Membuka Alpha Mate Shape 2 Alpha Mate Shape 3 Dan Kita Lihat Hasilnya Bakalan Tidak Terlihatkan Saat Awal Kemunculannya Namun Perlahan Lahan Muncul Kemudian Kita Buka Precom Menuju Dan Atur Timelinenya Kita Mundurkan 2 Per 2 Frame Mulai Dari Awal Kata Kita Atur Dari Awal Kata Hingga Akhir Terlihat Aslinya Sangat Menarik Bukan Kita Tutup Kita Buat Atur Juga Untuk Kata Indonesia Untuk Kata Indonesia Kita Atur Dari Akhir Hurufnya Artinya Huruf Akhirnya Dulu Yang Kita Munculkan Kemudian Kita Atur Sedemikian Rupa Seperti Yang Pertama Tadi Oke Sudah Selesai Kita Lihat Kita Atur Dulu Kata Yang Ketiga Kita Atur Dari Awal Kata Jadi Artinya Kita Selang Seling Oke Sudah Selesai Close Kita Lihat Hasilnya Tara Sudah Jadi Oke Sudah Jadi Selanjutnya Kita Atur Warnanya Kita Beri Warna Putih Juga Pada Tulisan Hurufnya Yang Di bawah Terlebih dahulu Kita Atur Timelinenya Juga Agar Agar Kemunculannya Tidak Bersamaan Dan Animasinya Bisa Cukup Lama Walaupun Berapa Detik Detik Oke Kita Atur Jadi Scene 1 Ini Scene 2 Kita Atur Jadi Scene 1 Scene 2 Dan Tulisan Tulisan Logonya Kita Letakkan Di Tengah Dulu Kemudian Sebelum Muncul Tulisan Paling Bawah Kita Tarik Ke Bawah Oke Sudah Di Tengah Tarik Ketengah Oke Kita Play Dan Kita Lihat Di Detik Berapa Tulisannya Akan Muncul Lalu Kita Geser Ke Atas Logonya Oke Di Detik Kedua Posisi Menyalakan Keyframe Atur Kedepan Sedikit Lagi Oke Kita Tarik Naik Agar Tengah Saling Tumpang Tindih Oke Sudah Kita Is Tengah Sudah Pas Dikasih Warna Putih Kita Beri Dengan Memberi Efek Feel Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Putih Oke Kita Close Kemudian Kita Kembali Ke Composisi Yang Pertama Kita Tarik Komposisi Yang Tadi Kita Buat Animasinya Dan Kita Lihat Hasilnya Setelah Kita Membuat Seluruh Animasinya Kita Membuat Animasi Transisi Pada Solid Yang Telah Kita Buat Caranya Seperti Ini Kita Duplicate Solid Background Rename Transisi Kita Buat Linear Wipe Dari Samping Ke Samping Kita Tambahkan Semua Efek Linear Wipe Kita Coba Transisi Sepertamanya Dulu Kita Hidden Dulu Oke Kita Pakai Transisi Pertama Kita Menye 90 Dan Muncul Dari 0 Sampai Oke Dari Kiri Kekan Kanan Ya Animasinya Dari Kiri Kekan Kita Lihat Terima Masih Lebih 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 Kita Perlu Cepat Sedikit Kita Tambah Satu Untuk Animasi Penutup Ya Rukat Tetup Kan Cuman Kita Buat Transisi Transisinya Kita Tutup Kembali Oke Masih Lambat Kita Majukan Biar Lebih Cepat Oke Sudah Bagus Efeknya Kita Hapus Yang Di Atas Lalu Kita Copy Efek Yang Telah Kita Buat Copy Ke Transisi Kedua Dan Transisi Ketiga Dan Itu Lebih Hemat Waktu Dan Lebih Simple Kita Ganti Warna Solid Kita Kasih Warna Yang Berbeda Hampir Sama Teknik Dengan Teknik Animasi Logo Tadi Cuman Ini Kita Menganimasikan Transisi Dengan Menggunakan Solid Oke Sudah Kita Atur Solid Background Bagian Paling Atas Kemudian Solid Transisinya Bagian Bawah Belum Kayaknya Ada Kesalahan Kita Lihat Kita Hapus Masih Belum Kita Geser Kita Ganti Warnanya Juga Ini Warnanya Jadi Warna Agak Gelap Oke Sepertinya Kita Belum Menyalakan Mengaktifkan Karena Kita Tadi Sempat Menghidan Bugikan Layer Oh Ternyata Di Efek Gradient RAM Dia Masih Aktif Kita Hapus Nah Sudah Terlihat Warnanya Dan Bisa Kita Lihat Hasilnya Hasilnya Seperti Ini Bisa Lihat Teman Teman Hasilnya Hasil Akhirnya Warna Abu Kebiruan Merupakan Warna Yang Tak Terlihat Di Saat Kita Merender Videonya Kalau Kita Merender RGB Plus Alpha Dan Terakhir Kita Akan Memberi Beberapa Vutex Vutex Seperti Vutex Animasi Dan Terakhir Kita Akan Memberi Sedikit Vutex Dan Nanti Vutex Akan Kita Sertakan Di Link Description Kita Tambahkan Vutex Firework Atau Kembang Api Berbentuk Mograp Animasi Mograp Kita Tarik Masuk Kemudian Kita Tarik Ke Timeline Ubahkan Sebagai Layer Kita Lihat Kita Atur Atur Sedemikian Rupa Agar Lebih Menarik Dan Tidak Mengganggu Serta Tidak Terlihat Tumpang Tindih Kita Geser Oh Masih Kurang Kurang Bagus Kita Geser Lagi Disini Ya Boleh Kita Coba Firework Model Lain Oke Ini bedanya Ada Lingkaran Lingkarannya Kita Scale Perkecil Efek yang Pertama Kemudian Kita Lihat Efek yang Kedua Oke Sudah Bagus Namun Perlu Agak Lebih 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 Kita Masukkan Firework Yang Ketiga Masihnya Oke Bagus Ya Kita Atur Oke Sudah Bagus Oke Sudah Bagus Kita Render Langsung Oke Kita Beri nama Animasi Hood Ri Ke 74 Render Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian In Berikut Video Atau Tutorial Akan Kita Buat Selanjut Silahkan Tulis Di Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Tetap Berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax